Pemirsa JPU menuntut mantan Kadif Ropampolri, Ferdi Sambo, dihukum penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP. Selain itu, Ferdi Sambo juga didakwa melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik Junto pasal 55 KUHP. Selain itu, Jaksa juga menilai tak ada hal yang meringankan Ferdi Sambo. Sementara hal yang memperberat, antara lain hilangnya nyawa Yosua, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya hingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sementara tim kuasa hukum Ferdi Sambo segera mempersiapkan nota pledoi atau pembelaan untuk sidang selasa pekan depan. Pasti kita singgung soal itu juga, terutama soal konstruksi berencana karena fokus Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan 340 kemudahan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami, dari sisi penasihat hukum. Saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal buat kami karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwan yang semikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik atau bagaimana. Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif.